Baik, selamat pagi, anak-anak. Salam sehat buat kita semua. Tentu, Mister berharap semuanya sudah berada dalam kondisi yang oke. Kita mau mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini berkaitan dengan muatan bidang studi. Hari ini jadwalnya kalau berdasar ada agama dan mandari. Benar ya? Betul ya? Agama dan mandari. Baik. Lalu hal berikut yang mesti Mister Alpon sampaikan kepada kalian bahwa pagi ini juga menjadi motivasi bagi kita. Kuatannya sangat cerah sekali dan ini saya rasa juga mendukung buat aktivitas belajar kita. Semoga kalian memiliki tetap semangat-semangat juang yang tinggi. Nah, perlu dicermati kepada kalian semua yang hari ini sudah bergabung dan parang-parang temannya yang belum bisa bergabung, nanti bisa diinfo saja. Sederhana, jadi untuk kegiatan kita hari ini, nanti kalian seperti biasa ikuti kegiatan progres daripada bidang studi, ya, menyesuaikan. Setelah itu, nanti kalau telah selesai, semua bisa langsung bergabung bersama kelasnya Mister Alpon. Ya, karena kalau kita bisa berlangsung, nanti kelasnya tentu berlangsungnya lama seperti kemana, nanti joinnya dicimit, ya. Tapi kalau kita waktunya terbatas, kita gunakan Zoom saja. Itu. Ada yang dimengerti? Atau yang diperangkali yang belum dipahami bisa ditanyakan. Maria Putri, Irvan, Mikael, Mika, dinyalakan mic-nya. Dinyalakan kameranya. Nah, kelihatan wajah kalian. Kalian sekolah itu ya terlihat wajahnya. Oke, Mika bagaimana, Mika? Sehat? Lihat, Mister. Sip, bagus. Nah, Pak Simabews. Oke, semua tinggal menunggu info dari Jennifer, ya. Nanti seperti apa. Tapi tetap, kita harus pastikan, kita tidak hati dirinya, tidak kosan-kosannya, mengatakan, tetapkan foto-foto kesehatan untuk kita semua. Berikutnya, mungkin berangkali masih ada yang tahu apa yang pernah kita diskusikan pada muatan IBA di tema tujuh itu tentang apa. Siapa yang bisa. Di tema tujuh, itu apa yang pernah kita diskusikan? Tentang apa sih di tema tujuh? Yuk, silakan. Silakan, boleh. Mengangkat tangan untuk memberikan penjelasan. Pas 5B itu siswa yang kritis, siswa yang pemberani, maka sudah langsung disampaikan saja. Seperti apa, kira-kira. Seperti apa kemarin? Silakan. Materinya IBA membahas tentang apa itu materinya IBA. Di tema tujuh. Oli, tentang apa? Yuk, rupa. Ada yang ingat? Nah, ini juga tanda kurang baik ya. Tentang apa? Tentang perubahan wujud benda. Hati-hati. Ya, pagi-pagi sudah lupa. Perubahan wujud benda itu apa sih? Apa yang kamu mau mengetahui tentang perubahan wujud benda? Kenapa kok dikatakan perubahan wujud, Apigiel? Mengapa? Mengapa demikian bisa dinyalakan mic-nya? Ya, waktunya terbatas. Jangan disiasiakan kesempatan ini. Silakan. Nah, ini dicatat. Kalau begitu, biar nanti pesan ditanyakan mister, orang yang tahu. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya. Saya ulang. Salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan. Silakan ditulis. Saya ulang ya. Nanti perubahan wujud benda itu apa? Salah satu bentuk terjadinya. Cakat ya. Salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda. Saya ulang. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya. Gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda dari sebelumnya. Berbeda dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, aroma, dan bau. Saya ulang. Baik, ukuran, bentuk, warna, aroma, dan bau yang berubah. Nah, wujud benda ini bisa berubah kapan saja. Tergantung daripada yang mempengaruhinya. Contoh, batu tiba-tiba jatuh, kemudian kejah. Karena ada sebab jatuh. Ada dorongan. Ada tekan. Nah, tanda kondisi tertentu, anak-anak semua, pada kondisi tertentu, suatu zat benda, baik padat, cair, dan gas, tidak bisa mempertahankan bentuknya. Itulah sebabnya bisa mengalami perubahan wujud, bisa mengalami perubahan warna, perubah bentuk, muncul bau, aroma, dan yang lainnya. Ingat, dikatakan saya, baik. Pada kondisi tertentu, suatu zat benda, baik padat, cair, dan gas, tidak bisa mempertahankan bentuknya. Tolong dicatat, ini penting sekali. Perubahan itu terjadi pada kondisi tertentu, saya ulang ya, pada kondisi tertentu, di mana suatu zat benda, di mana suatu zat benda, yakni padat, cair, dan gas, yakni padat, cair, dan gas, tidak bisa mempertahankan bentuknya. Tidak bisa mempertahankan bentuknya. Karena dipengaruhi oleh, saya ulang, karena dipengaruhi oleh panas, suhu, kelembapan, dan sebagainya. Saya ulang, karena dipengaruhi oleh panas, suhu, kelembapan, dan sebagainya. Proses perubahan wujud bisa bersifat tetap atau sementara. Proses perubahan wujud bisa bersifat tetap atau sementara. Di mana bisa memerlukan kalor ataupun melepaskan kalor. Di mana memerlukan kalor atau melepaskan kalor. Nah, di sini sudah jelas. Jelas. Oke. Nah, saya tanya. Kalau perubahan wistika itu apa? Coba. Jennifer, sudah masuk ya? Gimana, Jennifer? Sudah sehat? Oke, sip. Sudah baik kan, Jennifer? Oke, belum bisa connect. Ya, perubahan wistika itu apa, Miria? Perubahan yang hanya terjadi di fisiknya, yaitu di dalam bentuk bau, aroma. Perubahan wistika. Kalau perubahan wistika. Lebih tepatnya apa, Brat? Perubahan. Perubahan wistika itu apa? Perubahan yang hanya mempengaruhi bentuk. Tampilan luarnya, berarti tampilan fisiknya, berarti ya. Ya, ini disebut fisika. Ya, cenderung pada tampilan fisik. Dan apa? Kira-kira apa yang penting di sini? Perubahan ini tidak sama sekali mengubah materi atau bentuk zat baru. Ingat baik-baik. Perubahan fisika itu tidak membentuk zat baru. Di garis bawah ya, ditulis. Perubahan fisika tidak mengakibatkan munculnya zat baru. Jadi, contoh air ketika kamu masukkan ke dalam kukas, akan menjadi es batu. Es batu ketika kamu keluarkan akan bentuknya menjadi air. Pengalami perubahan wujud enggak? Pengalami dari cair kepadat. Tapi perubahannya termasuk perubahan fisika. Karena tidak memunculkan zat baru. Zat tetap air saja. Ya, kan? Bagaimana dengan perubahan kimia? Apa? Perubahan. Perubahan itu yang mengganti zatnya juga. Iya, menghasilkan zat baru. Baru. Ya. Atau mengalami reaksi kimia. Reaksi kimia itu apa saja? Pembakaran, pendinginan, pemanasan, pembusukan, perkaratan. Nanti kita akan bahas setelah pembelajaran agama. Contohnya pembakaran seperti apa. Ya, rumah dibakar itu enggak akan jadi rumah lagi. Itu namanya perubahan kimia. Satu. Dua. Kertas kamu bakar jadi abu. Enggak akan abu jadi kertas lagi. Kan gitu. Kecuali Doraemon. Doraemon dimasukkan kantong ajaib, bisa kembali kertas lagi. Itulah hebatnya Doraemon. Nanti kita akan membaca lagi. Sekarang silakan berkabung dengan pembelajaran agama. Terima kasih dan selamat pagi. Tuhan berkati kita semua. Salam inspiratif. Tuhan berkati kita semua.